Entah apa yang merasuki seorang ayah di Serang, Banten ini. Ia tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun saat sedang tertidur pulas di kamar. Pelarian AG berakhir di tangan polisi. Pria yang sempat kabur usai membunuh anak kandungnya ditangkap di wilayah Serang. AG tega menghabisi nyawa anaknya yang berusia 3 tahun di rumahnya dengan cara melukai leher korban menggunakan senjata tajam. Korban ditemukan tewas di kamarnya oleh sang ibu. Usai membunuh, pelaku kabur dan sempat dikejar warga. Namun warga tidak berani menangkap pelaku karena sedang memegang pisau. Setelah pelaku ketemu itu kita kejar tuh. Ternyata si pelaku masih membawa senjata tajam. Dan senjata tajamnya pun masih berdarah lah. Ayah korban ini sempat menarik ke diri namun sekarang sudah diamankan. Untuk motif senjata tajam, cuma kejadian itu kondisi sedang bingung. AG langsung ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini belum diketahui motif sang ayah membunuh anak kandungnya. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten.